Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Neyat Skanifar NIMS 19050394077 Dari S1 Pendidikan Tetoboga 2019B Disini saya akan membuat video tentang Bagaimana cara membuat bumbu dasar putih Sebenarnya bumbu dasar itu ada 3 Bumbu dasar merah, putih, dan kuning Dan disini saya akan membuat bumbu dasar putih Check it out Oke Saya sudah siapkan bahan bumbu dasar putih Yaitu Bawang merah Gemiri Bawang putih Lada putih Dan garam Sebelum bahan-bahan tadi di blender Atau diulak Sebenarnya gampang sih Kalau kalian ada blender Bisa di blender Karena menit suatu Kalau kalian ingin diulak lebih tradisional Bisa diulak Karena hasil pada diulak dan di blender itu berbeda-beda Seperti kalau di blender itu Halus Lebih halus Kalau diulak mungkin sedikit kasar Nah Sebelum kita melakukan penghalusan Kita harus memotong Bawang merah dan bawang putih menjadi lebih kecil Fungsinya apa agar memudahkan kita dalam menghaluskan Fungsinya yang sama untuk mempermudah menghaluskan Dan di sini ada kemiri yang telah disanggai Dan di sini ada kemiri yang telah disanggai Fungsi disanggai supaya aroma kemiri lebih tajam Lanjutnya adalah proses penghalusan Dan di sini ada kemiri yang telah disanggai Dan di sini ada kemiri yang telah disanggai Dan di sini ada kemiri yang telah disanggai Lalu kita gunakan minyak Masukkan dengan seperti ini Bila Anda mengulak Akan lebih kasar dibandingkan di blender Kalau di blender akan meminit sewaktu Kalau diulak Kasarnya lebih senang Dengan pan dan kompor Untuk proses menumis Kita nyalakan apinya Api kecil saja Lalu masukkan bumbu Tadi yang telah diaduskan Mengapa kita tidak menggunakan minyak Karena minyak sudah anti leket Plus Tadi dalam proses Penghalusan sudah ada minyaknya Jadi nanti kita tambahkan minyaknya sedikit-sedikit Dan sedikit air Agar menghilangkan bau langu Dan saat penuh pemisan tidak gosong Kita aduk pelan-pelan Seperti ini Lalu tambahkan Sedikit minyak Dan larut lagi Sampai warnanya berubah Sedikit soklat Dan tidak berulang Sudah pencoba seperti ini Maka tandanya Bumbunya telah matang Dan aromanya Arum tidak Langlui Mari kita makan Kita diamkan Dihinkan Dan lanjut ke proses Pengemasan 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 untuk dijual Kita bisa siapkan plastik seperti ini Yang ada gripnya Dan biasanya bisa diberikan logo Di sini Isinya Isinya ingredients Secara pembuatan Dan logo halal Sebenarnya Sebenarnya Dalam pengemasan seperti ini Awet atau tidak Awet Kalau kita dalam pembuatannya itu Benar-benar matang Dan penyimpanannya itu benar Tapi kalau kita Pengemasan untuk digunakan di rumah Kita bisa gunakan Tupperware Atau Tepak plastik Yang berkode aman Seperti itu Jadi Kita masukkan Bumbunya tadi Seperti ini Buatan bumbu merah Atau bumbu kuning Tinggal ditambahkan Lombok merah Dan kuning Jadi Dalam pembuatan bumbu putih ini Kita bisa membuat Masakan opor Atau pun rawon Sekian Video kali ini Terima kasih Maaf Bila ada salah kata Silahkan lihat Video selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah